Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat adorable Islam, semoga Allah senantiasa menyehatkan tubuh dan jiwa kita semua, menjauhkan dari segala keburukan dan mendatangkan semua kebaikan, amin Allahumma amin. Kimia dan al-kimia memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, metode, dan pendekatan, meskipun keduanya sering tumpang tinggi terutama dalam sejarah awal perkembangan ilmu kimia. Al-kimia adalah praktik kuno yang menggabungkan unsur-unsur filsafat, spiritualitas, dan protosains prakimia yang bertujuan untuk mengubah bahan dasar menjadi bahan mulia, menemukan eliksir kehidupan, seperti pencarian ramuan yang dipercaya bisa memberikan kehidupan abadi atau menyembuhkan segala penyakit. Al-kimia memiliki akar dalam tradisi kuno Mesir, Yunani, India, dan Cina. Ia berkembang di dunia Islam dan kemudian diadopsi di Eropa selama abad pertengahan dan renaisans. Adapun kimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat. Ini mencakup analisis reaksi kimia, interaksi antar molekul, dan energi yang terlibat dalam proses tersebut. Abu Musa Jabir bin Hayyan atau Jabir Ibn Hayyan, juga dikenal sebagai Jabir di Barat, adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah kimia. Ia hidup pada periode dinasti Abbasiyah dan dianggap sebagai bapak kimia karena kontribusinya yang luar biasa dalam bidang alkimia dan kimia. Jabir Ibn Hayyan lahir di kota Tulus, Persia, sekarang Iran, sekitar tahun 721 Masehi. Ia adalah anak dari seorang atar atau apotekar dan belajar ilmu pengetahuan dari ayahnya sejak usia muda. Setelah ayahnya dieksekusi karena keterlibatannya dalam gerakan politik, Jabir pindah ke Kufah, sekarang di Irak dan melanjutkan pendidikannya di sana. Jabir mengembangkan berbagai teknik destilasi dan sublimasi yang sangat penting dalam proses pemurnian zat. Ia menciptakan alat destilasi yang dikenal sebagai Al-Ambih, yang menjadi cikal bakal dari alat destilasi modern. Ia pun mengembangkan metode kristalisasi untuk memurnikan zat padat. Juga kalsinasi, proses ini melibatkan pemanasan zat untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih murni atau untuk menghilangkan komponen yang mudah menguap. Dalam teknik kimia terkait larutan dan penguapan, Jabir mempelajari sifat-sifat berbagai pelarut lalu mengembangkan teknik untuk menguapkan pelarut untuk memperoleh zat terlarut yang murni. Dalam bidang alkimia, Jabir Ibn Hayyan sangat dipengaruhi oleh gagasan alkimia yang bertujuan mengubah logam dasar menjadi emas. Namun, kontribusinya melampaui alkimia mistis dan memasukkan pendekatan yang lebih ilmiah. Dia memperkenalkan prinsip eksperimen dan observasi dalam praktik alkimia yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu kimia modern. Jabir Ibn Hayyan atau Jaber memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan ilmu kimia termasuk penemuan dan pemurnian berbagai zat kimia yang mendasar. Temuan-temuan pentingnya mencakup alkohol dan berbagai asam mineral yang seringkali diklaim sebagai temuan ilmuwan barat pada abad ke-12. Pada masa itu, Jabir Ibn Hayyan telah mengembangkan teknik destilasi yang lebih canggih untuk memurnikan alkohol dalam kurung, etanol, dari fermentasi gula. Metode destilasinya memungkinkan pemisahan alkohol dari campuran yang dipermentasi. Jabir menyebut alkohol sebagai alkohol yang merupakan dasar dari kata modern alkohol. Destilasi alkohol ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam pengobatan dan parfum. Jabir berkontribusi karena penemuannya atas beberapa asam mineral yang penting, termasuk asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Dia mengembangkan metode untuk memurnikan asam-asam ini dan mempelajari sifat-sifat kimianya. Asam sulfat dihasilkan dari pemanasan vitrio, dalam kurung, mineral sulfat, dan menangkap uapnya. Asam nitrat dibuat dengan memanaskan nitrat, dalam kurung, seperti saltpetter, dengan asam sulfat. Asam klorida dihasilkan dengan memanaskan garam batu, dalam kurung, natrium klorida, dengan asam sulfat. Selain asam, Jabir juga mempelajari senyawa basah seperti natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Dia menggunakan basah ini dalam berbagai reaksi kimia untuk memurnikan logam dan menciptakan senyawa baru. Berdasarkan identifikasi senyawa kimia ini, Jabir Ibn Hayyan juga mengembangkan berbagai teknik untuk memurnikan logam, termasuk emas. Salah satu metode yang ia kembangkan adalah penggunaan senyawa kimia untuk memisahkan emas dari biji emas yang bercampur dengan unsur-unsur non-emas. Jabir Ibn Hayyan juga dikenal sebagai Jabir. Memperoleh keahliannya dalam ilmu kimia dan alkimia bukan hanya melalui ayahnya, Hayyan al-Asdi, yang merupakan seorang apotekar pada masa itu. Namun juga melalui pembimbing dan tokoh yang berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Imam Jafar al-Sadi. Imam Jafar al-Sadi, seorang tokoh penting dalam Islam dan salah satu dari 12 imam dalam tradisi Syiah. Dikenal sebagai seorang ilmuwan dan cendekiawan yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kimia, astronomi, dan kedokteran. Dia adalah cicit dari Nabi Muhammad SAW meralui garis keturunan putrinya, Fatimah. Berkat jasa Jabir, telah dikembangkan teknik eksperimental sistematis di dalam maupun di luar penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis di pengetahuannya hukum perbandingan tetap yang dikemudian hari dikembangkan dan dikenal sebagai hukum perus. Jabir Ibn Hayyan menggabungkan pengetahuan yang diperolehnya dari gurunya dan lingkungannya dengan eksperimen dan observasinya sendiri. Ia menulis lebih dari 3.000 risalah tentang berbagai topik dalam kimia dan alkimia, yang mencakup kitab alkimia, dalam kurung, The Book of Chemistry, kitab al-Saben, dalam kurung, The Book of Seventy. Karya-karya Jabir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh para sarjana Eropa selama abad pertengahan, termasuk oleh Gerard of Cermona dan Robert of Chester. Banyak dari karya ini mempengaruhi ilmuwan Eropa yang kemudian mengembangkan ilmu kimia lebih lanjut. Dalam perkembangan sejarah, kimia modern berkembang dari alkimia pada abad ke-17 dan ke-18 melalui revolusi kimia. Karena alkimia lebih bersifat filosofis dan mistis, sementara kimia lebih bersifat ilmiah dan empiris. Alkimia menggunakan simbolisme dan praktik esoteris, sementara kimia menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Jabir Ibn Hayyar memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu kimia melalui penemuan dan pemurnian berbagai senyawa kimia. Metode dan teknik yang ia kembangkan untuk memurnikan logam, termasuk emas, serta penemuan berbagai senyawa seperti asam, basah, dan lainnya menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam kimia modern. Ilmunya yang diwariskan melalui risalah dan buku-bukunya terus mempengaruhi ilmu pengetahuan hingga hari ini. Dikutip dari Jabir Ibn Hayyar, Kekayaan dan hak milik saya akan diambil oleh anak-anak saya dan keluarga saya. Akan tetapi, kekayaan sumbanan saya untuk ilmu pengetahuan akan bersinar seperti mahkota di ambang ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon dirungkapkan. Saya izin undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.